Rencana zonasi kawasan antarwilayah memiliki fungsi sebagai acuan penerbitan penyusahaan pemanfaatan ruang untuk berusaha di laut, sehingga dengan adanya rencana zonasi kawasan antarwilayah dapat mendorong peningkatan investasi di sektor kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memperakrasai penetapan peraturan Presiden tentang rencana zonasi kawasan antarwilayah, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang kelautan. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Victor Gustav Manopo, secara virtual pada selasa 22 Maret, mengemukakan salah satu fungsi rencana zonasi kawasan antarwilayah, terutama terkait perizinan usaha, yakni sebagai acuan penerbitan penyesuaian pemanfaatan ruang, dan sebagai syarat dasar perizinan berusaha di laut. Tanpa adanya rencana zonasi, prasyarat izin usaha tidak bisa diterbitkan, sehingga turut menghambat kegiatan berusaha dan non-berusaha di laut. Dan dengan adanya tiga perpres rencana zonasi kawasan antarwilayah yang diterbitkan pada awal 2022, diharapkan bisa mendorong kemudahan perizinan berusaha di laut. Diharapkan akan mendorong kemudahan dan kelencaran proses penerbitan KKPRL bagi perizinan berusaha di laut, mengingat di masa pandemi, pemerintah tengah mendorong investasi untuk mengembalikan kondisi perekonomian nasional melalui percepatan kegiatan investasi di sektor pelautan dan perikanan. Hal senada turut disampaikan asisten deputi pengelolaan ruang laut dan pesisir kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Rasman Hanafi. Perpes KW ini kita harapkan bisa memacu untuk optimalisasi pemanfaatan ruang laut di atas wilayah 12 mil ini. Karena wilayah 12 mil ini selain tadi saya sampaikan, ada beberapa kegiatan pemanfaatan, ini bisa kita lakukan. Dan semua sektor kita harapkan juga akan dapat mulai menggunakan wilayah perairan yang telah kita tetapkan. Menurut Rasman, beberapa pemanfaatan ruang laut di atas wilayah 12 mil laut adalah eksplorasi minyak dan gas lepas pantai, penangkapan ikan dengan bobot kapal di atas 30 groston, perikanan budidaya lepas pantai, kawasan konservasi nasional, sumber daya non-konfesional, pertahanan dan keamanan di laut, instalasi laut, maupun benda muatan kapal tenggelam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.